Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaymin Iskandar atau Cak Imin menanggapi santai omongan Fahri Hamzah yang menyebut dirinya bakal menjadi tersangka setelah Pilpres 2024. Sebelumnya, beredar sebuah video Fahri Hamzah yang meninggung bahwa kegagalan food estate tidak ada fakta hukum. Fahri juga menyebut nama Anies Baswedan dan Muhaymin akan menjadi tersangka setelah Pilpres 2024. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana sehingga ditunjuknya Pak perusahaan milik Pak Prabowo yang mengenangkan itu dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan Bang. Itu koran tuh, gak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaymin. Berapa sebaliknya nanti Pak? Kalau Anies menang? Gak ada, belum pernah diperiksa. Belum pernah karena kekuasa masih dipegang Pak? Enggak, ini orang sudah berkuat, ini orang sudah di oposisi 40 tahun, gak pernah masuk penjara. Gimana? Sudahlah pos Anda ini bias, tau gak bias? Apa ya? Terima kasih.